Intro Dalam makanan ini terdiri dari terong dan bumbu rempah-rempah Masakan sarak terong ini jika dikeringkan sama seperti rendang Dan jika bumbunya sedikit basah disebut kalio Harganya pun cukup murah hanya 3.000 rupiah untuk satu porsi Selain masakan khas banjar, di pasar Tanjung Kuma ini juga tersedia masakan khas padang dan melayu Bagi anda pecinta sama lado ikan kaci bisa mencobanya Dimana ukuran ikannya mencapai 40 cm Serta harganya sangat terjangkau yakni 30.000 rupiah per ekornya Disini juga tersedia ayam bakar, urap dan sayuran lainnya Harga yang dibanderol mulai 5.000 hingga 30.000 rupiah setiap porsinya Di pasar Tanjung Kuma Batam ini para pedagang mulai beroperasi pada pukul 2 siang hingga menjelang maghrib Di pasar Tanjung Kuma ini khas banjar, ini kalau kering namanya rendang Tapi kalau basah namanya biasanya kalio Tapi kalau di orang banjar namanya sangat terjangkau Masinya apa ya? Terjangkau bumbu? Terjangkau bumbu alami gitu Itu paling banyak di mana sih? Betul yang dikejar orang ini lah Bukan di mana sih bukan khas Melayu ya Pak? Banjar, Banjar? Nah ya, dari banjar bisa jadi Ini berapa Pak? Satu potong 3.000, dua potong 5.000 Nah ini makanan disini mulai dari berapa? Harganya? Dari harga 5.000 sampai 30.000 Ini Pak dari banjar dari mana aja? Ya, itu khas, batam lah campur-campur Anda yang pecinta kulinar bisa juga berbuka puasa disini Seluruh makanan juga sudah dalam keadaan siap saji Jadi Anda tidak perlu memasaknya lagi Adi juga mengatakan dagangan miliknya selalu habis saat Ramadan Para pembeli kebanyakan berasal dari luar daerah Batam Alpisahri, MS Media, memberitakan